Hai Sobat Joni, Joni Unie disini Hari ini kita akan lanjut bahas drama Korea yang akan tayang di 2021 Udah siap belum nih? Jangan lupa catat tanggalnya ya Sobat Joni Yang pertama ada drama Love, Great Marriage and Divorce 2 di TV Choseon Skuel drama Korea Love ini segera tayang pada 12 Juni mendatang Skuel drama ini akan melanjutkan kisah tentang 3 pasangan suami istri Siapa aja mereka? Yang pertama ada Pan Sehyeon yang dimainkan oleh Sung Hon Seorang hakim yang menikah dengan penyiar radio bernama Ho Ye Ryong yang dimainkan oleh Lee Ga Ryong Keduanya berusia sekitar 30-an tahun Di sisi lain drama ini juga menampilkan kisah rumah tangga Ta Piyong yang dimainkan oleh Pak Jo Mi Dan Shin Yo Shin yang dimainkan oleh Lee Taek Hon Yang berusia 40-an tahun Ta Piyong merupakan produser program radio yang sangat kompeten di kantor Sekaligus di rumah sebagai istri dan ibu Drama ini juga akan fokus pada kehidupan rumah tangga Lee Taek Hon Yang dimainkan oleh Jon Sokyong bersama suaminya Pak Haeryon yang dimainkan oleh Jon No Min Yang berusia 50-an tahun Ian merupakan penulis pertama dalam program radio Haeryon merupakan profesor yang berhasil berkat dukungan sang istri Sebelumnya drama Love yang tayang pada Januari lalu sukses menarik perhatian Drama Love juga menarik mencetak rating tinggi di setiap episodenya Yang menjadikan drama ini sebagai drama rating tertinggi dalam sejarah TV Chaucon Selanjutnya ada Blue Spring di KBS Blue Spring from a Distance merupakan drama adaptasi webtoon yang mengisahkan 3 orang mahasiswa yang bernama Yochon, Kim Sobin, dan Nam Sohyon Kabarnya drama ini akan tayang setiap hari Senin dan Selasa Mulai 14 Juni 2021 mendatang di KBS 2 Drama ini akan mengikuti kisah mahasiswa muda Di antaranya Yochon yang dimainkan oleh Pak Ji Hon Kang Sobin yang dimainkan oleh Kang Bin Ah Dan Nam Sohyon yang dimainkan oleh Yi Siong Nah ibu juga turut serta nih dalam drama ini Sebagai pemeran pedukung dosen muda kakak Pak Ji Hon Selanjutnya ada drama Mal Lee House Mal Lee House yang dibintangi oleh Jung Sobin dan Kim Ji Suk Drama ini akan tayang perdana pada 16 Juni menggantikan Love School Drama ini adalah drama romans yang bercerita tentang pria Yang membeli banyak rumah dan seorang wanita yang tinggal di rumah sewaan Jung Sobin berpendapat tidak masalah baginya Rumah masih mengontrak Karena rumah itu masih bisa diisi dengan kenangan-kenangan yang indah Sementara Kim Ji Suk berpendapat Gaji bulanan tidak bisa mengikuti kenaikan harga sewa rumah Jadi jawabannya adalah membeli rumah Nah buat Sobat Juni pilih yang mana? Pilih sewa rumah atau beli rumah? Selain drama di atas Drama yang sebelumnya telah dibahas Di drama terbaru segera tayang Yaitu drama Nevertheless The Penthouse 3 Voice 4 Hospital Playlist 2 Juga akan tayang di bulan Juni 2021 Jangan lupa nonton ya Sama Joni Terima kasih telah menonton ya